selamat siang semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama coklas tv kali ini kita akan membahas mengenai tutorial bagaimana cara menghilangkan background menggunakan aplikasi Corel draw kita buka disini saya sudah menggunakan contoh misalkan saya sudah mendesain sebuah kaos saya akan memasukkan gambar objek bitmap ke depan kaos ini desainnya nah tetapi gambar tersebut ada background-nya saya ingin menghilangkan background gambar yang akan saya masukkan ke dalam kaos ini contoh saya coba ambil gambar melalui file lalu saya import gambar saya pilih saya sudah mempersiapkan gambar contoh saya pastikan dulu sesuaikan berapa besar gambar saya drop contoh seperti ini tapi sebelum kita lanjut jangan lupa untuk like comment dan subscribe-nya agar semua yang saya berikan ini bermanfaat dan berlanjut untuk langsungan situs channel coklas tv Oke kita langsung langkah awal ini adalah gambar bitmap jadi bukan faktor bentuknya ini adalah bitmap saya akan hilangkan backgroundnya mungkin kebanyakan kita menggunakan aplikasi seperti Photoshop ataupun aplikasi raster bitmap yang lainnya mendukung tapi kita menggunakan Corel draw yang orientasinya berbasis faktor yang pertama kita mempertebal gambar warnanya yang mempertebal warna gambar kita convert dulu dia ke bitmap convert pilih bitmap convert to bitmap kita p300 agar lebih tebal lagi warnanya CMYK kalau kita akan mencetak ya karena nanti kita akan cetak maka kita menggunakan CMYK oke di sini akan sedikit lebih tebal lebih jelas gambarnya setelah itu kita mulai mengedit untuk menghilangkan background yang ada di objek ini atau gambar yang sudah kita siapkan ini caranya pilih bitmap lalu edit bitmap ya atau disini di desktopnya sudah ada juga edit bitmap bisa langsung disini ya kita klik edit bitmap kita tunggu pada aplikasi Corel Draw X7 ini kalau kalian install secara custom nanti dia include dengan Corel Photofine nya dan lain-lain ya Nah setelah kita edit bitmap nanti keluar aplikasi pendukung yaitu Corel Photofine nya seperti ini ini untuk pengeditan bitmap lalu kita pilih image cut out live nanti keluar menu seperti ini di sini kita bisa mengarsir atau memberi garis batas yang akan kita hilangkan backgroundnya ya di sini ada settingan dengan website itu untuk ukuran nah ini cursor lingkaran yang ini besarnya kita coba ya kita hasil batas saya hilangkan backgroundnya contoh seperti kita hanya menseleksi sisi samping dari objek itu saja seperti ini harus terkena nah sampai ketemu titiknya setelah itu kita akan inside field tool untuk memilih bagaimana bagian mana yang akan kita ambil gambar itu dan bagaimana yang akan dibuang kita akan mengambil isi dalam berarti yaitu objek gambar kita pilih inside filter kita klik pada area dalam nah seperti ini di atas seleksi sebelum itu jangan langsung oke kita lihat dulu hasilnya kita preview nah seperti ini nah ini backgroundnya sudah hilang tetapi kenapa ini masih ada yang terhapus nah ini kita bisa edit kembali kita tambahkan kembali dengan cara menekan edit time tool berarti menambah gambarnya ya kita drag ya kita drag dengan menekan maus kiri jadi menambahkan lagi gambar yang terhapus Sebenarnya banyak cara Di Coral juga untuk pindahkan background Tapi saya lebih passion menggunakan Cara seperti ini Lalu ada sisi yang Terlebih, misalkan ini ada yang belum terhapus Nah kita tinggal Pilih yang remote detail tool Menggambar main Kita hapus Nah ini membutuhkan Kebiasaan kita memegang mouse Pelan-pelan Kita lihat bagian mana Yang akan kita hilangkan Dan bagian mana yang memang harus Tidak kita hilangkan Jika sudah Diyakinkan sudah pas Kita tinggal klik OK Nah ini seperti ini Ini jangan langsung di close ya Tapi harus di save dulu Di Core Water Pen yang kalian save Baru kalian close Nah nanti otomatis Dia gambarnya Berubah backgroundnya Menjadi hilang Nah gampang kan Kalau kita tinggal masukkan Ke desain Kaos ini Dengan cara seperti apa Mungkin sebelumnya Kita sudah belajar Dengan menggunakan power clip Klik kanan power clip Klik kanan power clip Arahkan ke bagian yang akan kita masuk Seperti ini Batas mana Sehingga kita cocokkan Mudah kan Saya rasa Cukup mudah untuk kita pelajari Jika memang ada pertanyaan Silahkan Anda bisa Klik Melalui komen Di channel ini Ya insya Allah Saya akan jawab Sebisa mungkin Terima kasih Untuk Perhatiannya Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Agar channel ini Selalu ada Dan bermanfaat Untuk kita semua Selamat menikmati